makasih, saya akan berjumpa, saya akan berjumpa, saya akan berjumpa saya akan berjumpa, saya akan berjumpa saya akan berjumpa, saya akan berjumpa saya akan berjumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, teman-teman sedulurku semua salam bahagia, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Masya Allah luar biasa kesempatan kali ini kita kembali bersenang-senang saya sekarang berada di daerah istimewa Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Bantul dan ini adalah kesempatan kedua kalinya saya disini di tempat beliau Pak Iyad dan mau apakah kita kesini mau ngapain kita kesini pastinya kita mau silaturahmi dong yang kedua nanti kita mau minta minta hatinya Pak Iyad untuk apa ya untuk negosiasi dengan si sapi yang insya Allah nanti kalau diizinkan sapi tersebut akan kita berikan penanganan agar segera bisa kita akat lagi oke teman-temanku semua Alhamdulillah ya Rabila Alamin Masya Allah barusan kita sudah selesai melakukan akat transaksi jual beli dan ini semua pastinya berkat doa dan dukungan dari teman-teman semua ya dan ada satu syarat dari beliau memang yang harus kami tepati jadi tapi boleh dibeli ya dengan catatan harus dua-duanya dua-duanya karena ada dua ekor di kandang ini jadi mau gak mau ya kita harus membawa pulang semuanya tapi kesempatan kali ini mungkin kita hanya visit dulu karena belum sapinya belum tersentuh sama sekali dengan sapi yang lain maupun orang banyak jadi kesempatan kali ini juga saya membawa Mas Dokter nanti biar Mas Dokter untuk ngecek sapinya kalau secara keutuhan Alhamdulillah sudah kita cek kemarin sehat tapi mungkin secara medisnya nanti biar Mas Dok yang ngecek dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah membantu segala-galanya setelah ini saya akan masuk ke kandang pastinya ditemani sama beliau Pak Iyad maupun sama Mas Dokter oke teman-teman semua Alhamdulillah sudah bersama dengan beliau Pak Iyad dan Mas Dokter kesempatan kali ini Bismillah kita akan cek kesehatan ya Mas Dok ya iya dan Insya Allah nanti kalau memang direkomendasikan sama Mas Dok bisa dilanjut vaksinasi pastinya selamat menikmati halo Seno ini mungkin ini mungkin umur ini ini mungkin umur ini Pak iya kalau tidak umur ini oh oke ini seminggu ini makan biasa gak? biasa makan biasa ngumpir biasa gak? iya tetap gayam gak? ngatik di rumah biasa biasa ini kondisi yang sangat stabil dia tidak ada luka di tubuh tidak bentol terus nafsu makan bagus moncong hidung ee basah terus juga aktif gayam jadi yang keras sehat berarti yang kering ya Dok? garing ini kan dia sehat banget masih gayam gayam itu mengeluarkan makanan dari perut untuk digunyah lagi mamah biya ruminasi berarti secara fisiknya sabih sehat Dok? sehat Alhamdulillah nah luar biasa Masya Allah teman-teman kita kemarin kan kesempatan sebelumnya mungkin sudah cek secara keutuhan artinya untuk keutuhan itu untuk menentukan kalau sapi layak untuk dikurbankan nah kita bisa teman-teman bisa tapi untuk secara medisnya pasti yang lebih paham dan sesuai dengan ranahnya beliau Mas Dokter nah kesempatan ini karena sapinya sehat mungkin insya Allah nanti kita lanjut vaksin ya Dok ada dua ekor Mas Dok mau divaksin semua nanti? bisa oke siap dan mungkin sapi seperti apa yang tidak boleh divaksin Dok? sapi-sapi yang tidak boleh yang jelas dia sapinya tidak sehat atau sedang sakit sedang sakit atau nafsu makan turun masih demam terus ini kering atau belum sembuh dari infeksi lain tidak boleh divaksin seperti itu dan untuk vaksin sendiri Mas Dok mohon maaf biar teman-teman tahu itu tujuannya untuk apa? vaksin sendiri ya sama seperti kita melindungi agar tidak terjadi penularan penyakit menular dari ternak ke ternak yang lain kemudian juga menjaga aset masyarakat ya kan? penting nih menjaga aset masyarakat karena kalau tidak divaksin masih mempuncai resiko yang lebih tinggi untuk tertular penyakit-penyakit ya baik lagi ngetren lagi ngetren oke Masya Allah luar biasa tetap juga syarat untuk lalu lintas ternak itu kan juga harus divaksin harus vaksin karena biar daerah yang satu tidak menularkan ke daerah yang lain jadi mari peternak kita aktif minta vaksin kepada dinas yang berkenang untuk sapinya divaksin baik PMK maupun LSD rungok ke mantap jadi seng tuku seng adol ben ayem karena yang beli itu bukan saya ya Dok tapi yang berniat untuk memuliakan menjadikan hewan kurban walaupun demikian seburuk-buruknya sapi sesakit-sakitnya sapi tapi memang tidak bisa menularkan ke manusia ya Dok ya Bismillah langsung aja kita masuk ke dalam biar mas dokter bisa mengelilingi sapinya dan segera diberikan vaksinasi pastinya agar tidak tertular dengan wabah yang sedemikian rupa amin ya Allah dan resiko tertularnya masih ada nggak dok kalau di wakil mas dok vaksin dia mampu melindungi jadi berapa persen itu kalau dua kali itu hampir 90% ke atas 90% dua kali vaksin ini vaksin pertama dulu ya Dok ya 70% bisa melindungi siap insya Allah Bismillah kita langsung masuk ke cakit kandang ayo dan kita lihat sapi yang kedua satu iya ngeri tempat ini Pak Yad Pak Yad lalu kita angkawai di ini ratau dipakan di damai miliknya waktu itu duluan nah lah semalah aleman sapi oke mas dok kita ke sapi yang kedua ini yang kedua jenisnya beda dengan yang pertama ya mas dok bedanya ini jenisnya apa mas dok ini masih ada darah lokalnya agak terlalu ada ting.. apa ya masih terahonggolnya masih ada ini oke terahonggol itu terapi jawa ya sapi PO PO nya masih ya justru mah lebih kuat atau dok ya insya Allah dari beberapa pengalaman penanganan kasus memang yang kuat seperti ini tahan banting iya tahan banting itu yang lokal ya semuanya kuat tapi tergantung yang ngerawat dan tergantung yang memberikan kehidupan juga ini udah P2 dan ini kalau teman-teman lihat secara langsung ini juga jumbo ya mas dok kira-kira bobot berapa mas dok ini mas dok mas ipan kemarin juga akhirnya di angka 800an ya wis bismillah ini juga insya Allah akan divaksin mas dok vaksin ini berarti selama seminggu sebelumnya makannya bagus terus gak pak alhamdulillah bagus tidak ada bentol tidak ada riwayat atau gejala-gejala yang ciri wadah sangat tertentu ya siap oke bismillah mas dok mau yang ini dulu atau yang di sana dulu terserah semuanya manut kok semuanya manut semuanya manut ayo kita masuk ke kandang maka baru kamu diparingi air gula ya yang buat kamu kaget stress ini udah sama-sama pak ini pun sepuluhnya ada vitamin untuk baca ceng pak tiba-tiba tiba-tiba ini masih alami guys hehehe sorry ya saya ganteng terus keluar terus keluar terus aku ngerti ini ngelor ya di cepat ini kayak gini wadah sapi yang pertama sudah teman-teman seperti vaksinasi sebelumnya juga 1 detik langsung selesai kita lanjut ke sapi yang kedua yuk masuk manut-manut kali ini jaringan pak insyaallah yang jaringan terlalu dia ada oh enggak 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 ini apa pak? enggak 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 maka aku jaringan makin konyar terus memang enggak pukulan dia vaksin terus dong iya iya dong oke sapi yang kedua guys bismillahirrahmanirrahim enggak 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 jadi kamu beli kita mau cari alhamdulillah wih wih enggak 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 sihat ibu ya, setiap vaksin itu nggak ada yang terlalu itu paling, apa ya ya biasalah, kayak kita habis di vaksin kan penurunan sedikit, sedikit lah ya sedikit penurunan, itu nanti diganti dengan air gula bisa pakai gula merah atau gula pasir itu jadi tetap ada energi tambahan itu nah, kan sering saya dapat laporan mas dok, pada intinya mas, tapi ku baru di vaksin nanti wah gila nih temen, akhirnya muncullah prasangka di situ kalau di vaksin itu belum tentu malah siap, malah nah tolong diluruskan mas dok, biar satu pintu kita itu bisa jadi ada, apa ya kalau di manusia itu penyakit yang bawaan itu lah mas jadi kondisi ketika sapi itu di vaksin tidak fit ya mas dok ya, atau masih terinfeksi sama kandang sebelahnya, atau masih sakit jadi kandang berjejar, ada yang sapi sakit itu, jadi masa inkubasi itu juga bisa tapi ketika vaksinasi sapi sihat, menjenakan belum pernah belum pernah menangani, itu gak ada jadi temen-temen semua jangan takut vaksinasi, karena itu untuk kebaikan kita semua, bukan hanya untuk kebaikan pembeli tapi kebaikan yang kerawat juga, atau kita yang punya sapi karena setelah di vaksin, pastinya sapi itu akan insyaAllah jauh lebih, silah, dan lebih protekt pastinya ya nah, tujuannya seperti itu dan kita lihat mas dok, kira-kira sapi ini menurut penjenangan gimana, kalau kita boyong ke kandang setiap mas dok dok dok, istimewa super istimewa super, ya ini adalah kandang wariswaw sebelumnya mas dok dok, dulu wariswaw disini ketika kita ambil, ukurannya juga masih segini, kurang lebih nggak pak? oke, kira-kira besar mana pak dulu sama Pak Riso? waktu saya ambil? waktu saya ambil ya? waktu ngambil ya? waktu ngambil, tapi karena di kandang saya sudah 2 tahun iya waktu saya ambil, waktu saya ambil 2-2 tahun Pak Yat mengukurnya sama putin ya pak? orang ini, ini ini? oh, iya 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 orang muda, orang muda ya oke, Masya Allah Insya Allah sehat-sehat ya untuk jenisnya beda kalau ini sama Pak Riso teman-teman kalau wariso jenisnya limousin, cross Mas Yeda, ya semuanya hampir sama mas cross cuman ini lebih kental limousin ini lebih kental limousin kalau wariso? hampir imbang dengan darah jawanya oke, siap sihat-sihat ya liya nanti sore kalau makan kurang rakus berarti kasih apa dok? air gula kalau sore nggak apa-apa besok biasanya itu 1 hari 1 hari itu efek sampingnya paling cuma menapa napsumakannya turun sebentar ya dok ya? karena stress dipegang-pegang kena jarum kan dia belum pernah kena jarum sebelumnya oh, berarti efek karena bukan dari luar, bukan efek dari dalamnya kadang kita datang banyak orang tapi kaget stress baunya kan beda-beda tapi karena efek suntikannya nggak ngefek? nah, teman-teman semua jadi seperti itu untuk kedua-duanya alhamdulillah kita sudah dapat restu sudah dapat rekomendasi dari Pak Yat mohon doanya semoga sampai hari yang nanti bisa diberikan keselamatan kesehatan agar bisa bermanfaat untuk kita semua kita akan buatkan konten yang lebih menarik lagi selanjutnya tentang sapi, seno, dan... iya ma iya ma iya ma oke iya ma siap oke teman-teman semua alhamdulillah luar biasa kesempatan kali ini cek fisik kesehatan bersama mas dok dan ditemani juga sama beliau Pak Yat sudah selesai dan alhamdulillah kedua-duanya lulus lulus apa ini? lulus standar kesehatan artinya sapinya dua-duanya sah untuk dikurbankan nah kesempatan kali ini sebenarnya yang akan kita ambil dulu adalah si iya ma ya matakan tetapi karena habis diberikan vaksin sama mas dok jadi kita tunda terlebih dahulu nanti insyaallah di hari ke-7 atau hari ke-8 kalau sudah terbentuk antibody-nya baru kita bawa pulang nah sekian dari kami mohon maaf banyak kurangnya dan terima kasih sudah memberikan doa masukan saran semuanya yang baik-baik dan saya mohon undur diri walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih